Intro Oke guys selamat datang lagi di markas Dan hari ini aku akan sharing kepada kalian Pengalamanku di youtube selama Kurang lebih 2,5 tahun Sebagai seorang youtuber yang belum sukses Dan yang belum pernah mencapai 1000 subscriber Jadi gini Aku memulai youtube Itu bentar ya Aku bukain dulu Kelihatan sekitar 2016 Atau 2015 ya Aku lupa Disana aku membuat sebuah channel Dengan konten gaming Tetapi menggunakan bahasa inggris Dan aku bertahan Sekitar 1 tahun Sampai 1,5 tahun Kemudian aku beralih ke channel yang sekarang Channel bahasa indonesia Di channel aku yang pertama Pernama Kuyuyo ini dulu sempat memiliki 600 subscriber tetapi Subscribernya Kurang begitu Bagus Karena aku Menggunakan Metode Subs to subs Ketika aku tidak Hadir di video mereka Di channel youtuber Yang aku subs Mereka tidak akan hadir Di channel aku Jadi mereka Tidak mengapresiasiku Secara ikhlas Karena mereka juga Berkepentingan Untuk Supaya aku Mampir di channelnya Dan di videonya Maka dari itu Aku berpikir ulang Bahwa Metode dan teori Yang aku buat ini Tidak sehat Maka dari itu Aku berpikir keras Dan akhirnya Aku memutuskan Untuk membuat Youtube Indonesia Membuat channel Berbahasa Indonesia Dan seperti yang kalian lihat ini Jadi Kesulitan yang Sangat dialami Oleh Small youtuber Seperti saya Atau mungkin Seperti kalian Atau mungkin Kalian yang ingin Membuat youtube Yang masih Belum memiliki subscriber Jadi kesulitan Yang dialami oleh Youtuber kecil Adalah Susah untuk Mendongkrak Channel youtube Berkembang dengan Pesat Jadi memang Butuh waktu yang Lama Kecuali memang Kalian benar-benar Memiliki art Atau seni Kualitas video Yang benar-benar Bagus Jadi kalau kalian Hanya Menggantungkan Video kalian Yang viral Mungkin ada Satu-satu Video kalian yang viral Maka Kemungkinan besar Video-video kalian Yang lain Tidak akan Se-viral Video yang kalian buat Tapi kalau memang Ada satu yang viral Itu harus menjadi Kesempatan yang Bagus bagi kalian Youtuber-youtuber Kecil seperti saya Kesusahan Youtuber-youtuber Kecil adalah Kalian harus Mempelajari Algoritma Youtube Yang setiap Beberapa pekan Itu mungkin Berubah Ada beberapa Orang yang Beranggapan Bahwa Youtube Itu AdSense Jadi Mereka Yang ingin Membuat Youtube Dengan Beranggapan Bahwa Ingin Mendapatkan AdSense Itu Menurut aku Pribadi Ada Sesuatu Yang Salah Untuk Startup Kalian Karena Apabila Kalian Fokus Hanya pada AdSense Itu Kalian Akan Rugi Karena Ketika Harapan Kalian Tidak Seperti Yang Realita Itu Kalian Akan Kecewa Dan Kalau Kalian Kecewa Kemungkinan Besar Kalian Akan Berhenti Membuat Video Di Youtube Kalau Aku Pribadi Menganggap Bahwa Youtube Itu Hobi Youtube Itu Adalah Seni Jadi Noting Tulus Aku Membuat Video Youtube Karena Senang Kalau Memang Banyak Yang Enjoy Dengan Melihat Videoku Aku Sangat Senang Sekali Bahkan Selama 2,5 Tahun Aku Bergejem Di Youtube Ini Aku Sama Sekali Tak Mendapatkan AdSense Satupun Tidak Mendapatkan AdSense Sama Sekali Tapi Aku Noting Tulus Karena Youtube Itu Hobi Dan Aku Suka Membuat Video Youtube Yang Menjadi Alasan Kenapa Aku Membuat Video Youtube Adalah Aku Terinspirasi Dari Youtuber Yang Sangat Besar Yaitu Beauty Pie Dimana Dia Sangat Enjoy Sangat Hevan Sekali Dalam Bermain Game Dan Kebetulan Aku Juga Memiliki Hobi Yang Sama Dengan Dia Yaitu Bermain Game Dan Ketika Aku Bermain Game Itu Seringkali Aku Teriak Teriak Sendiri Seperti Orang Gila Atau Mungkin Bersama Teman Teriak Teriak Dan Aku Berpikir Bahwa Mengapa Aku Tidak Membuat Atau Merekam Ekspresi Ketika Aku Bermain Game Maka Dari Itu Menjadi Dorongan Yang Sangat Besar Untuk Membuat Video Youtube Namun Mungkin Memang Banyak Orang Yang Belum Tahu Tentang Personality Ku Jadi Memang Aku Harus Membangun Personality Yang Bagus Untuk Dapat Dinikmati Oleh Banyak Orang Jadi Youtube Itu Tidak Hanya Sekedar Membuat Video Youtube Yang Viral Tapi Youtube Itu Adalah Personal Ketika Kalian Sudah Enjoy Dengan Personal Salah Satu Youtuber Favorit Kalian Kalian Akan Sangat Menikmati Videonya Bahkan Kalian Tidak Akan Men Skip Videonya Satu Detik Pun Karena Personal Mereka Yang Kalian Ingin Lihat Kalian Ingin Nikmati Personal Itu Penting Karena Akan Menentukan Kearah Mana Channel Kalian Itu Mungkin Seperti Reza Octavian Yang Ya Sebenernya Dia Bermain Game Biasa Tetapi Personal Yang Sangat Menarik Walaupun Dia Berkata Kasar Beberapa Kali Sangat Enak Untuk Dinikmati Atau Yang Berkata Bahwa Usaha Tidak Akan Menggian Dari Hasil Memang Betul Usaha Tidak Akan Menggian Dari Hasil Tapi Kita Juga Harus Mengerti Bahwa Youtube Itu Hobi Jadi Ketika Kalian Menganggap Youtube Itu Hobi Kalian Akan Noting Tulus Walaupun Tidak Ada Melihat Tetapi Kalian Puas Membuat Video Itu Mungkin Kurang lebih Seperti Itu Pengalaman Saya Di Dunia Youtube Semoga Bisa Bermanfaat Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Kalian Dan Teman Teman Yang Lain Tetap Berjuang Bagi Kalian Para Small Youtuber Tetap Mencari Hal Hal Yang Kreatif Tetap Mencari Hal Hal Yang Menarik Untuk Di Posting Di Channel Kalian Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Berusaha Dan Berdoa Supaya Kalian Bisa Mengejar Mimpi Kalian Tetap Berusaha Tetap Berkreatif Jangan Lupa Untuk Berdoa Dan Pasrakan Kepada Tuhan Tetap Buat Ide Yang Kreatif Dan Dapat Menghibur Orang Lain Jaga Kesehatan Jangan Lupa Untuk Makan Dan Minum Dan Salam Markas Go Yo Yo Lupa 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 Terima kasih.